Halo guys, berjumpa kembali dengan Avin Channel. Kali ini saya ingin berbagi satu tutorial bagaimana cara membuat kurikulum VT atau daftar riwayat hidup atau CV hanya bermodalkan HP saja, tapi bentuknya eye-catching guys. Seperti apa tutorial cara pembuatannya? Yuk ikutilah tutorialnya berikut ini. Ya untuk membuat CV atau kurikulum VT menggunakan HP saja guys, teman-teman membutuhkan satu aplikasi yang bernama Intelligent CV ya, silahkan teman-teman install atau download dari Playstore ya, ini adalah aplikasi menurut saya itu paling bagus guys. Oke kita buka, muncul tampilan semacam ini guys, saya sudah mendownloadnya kan, lalu kita klik di sini, membuat. Kita tunggu, iklannya, kita close. Oke muncul tampilan semacam ini guys, lalu klik di sini, plus. Oke pertama, kita harus satu demi satu ya guys, informasi pribadi ya, kita ketik nama misalkan Putri Kinan misalkan ya guys. Alamatnya, Jalan Diponegoro nomor 1, Cirebon misalkan. Oke, email putri.kinan at gmail.com. Oke, telponnya 0832, misalkan ini ya guys. Oke, nah ini guys, lalu ini, klik di foto, kita kasih fotonya, misalkan ini foto ya guys. Kita klik, lalu kita oke. Nah, teman-teman silahkan tambahkan ya, ini bisa ada menu tambahkan. Nah ini, bisa ditambahkan untuk membuat. Misalkan, agama misalkan ya guys, membuat. Oke, kita back. Nah, agama, kita tulis Islam. Kita tambahkan lagi, disini tambahkan, membuat. Kita ketik disini. Misalkan, tinggi badan. Membuat. Oke, kita back. Misalkan, 165 cm. Oke, kita tambahkan lagi. Datanya selengkap mungkin ya guys, menggambarkan profiling teman-teman ya. Kita membuat. Misalkan, ini berat badan. Oke, membuat. Kita klik. Kita back. Misalkan, 50 kg. Misalkan. Oke, setelah itu kita simpan. Kita simpan. Oke, informasi pribadi sudah. Lalu, ini guys, pendidikan. Tambahkan. Misalkan di sini, SDN, misalkan SDN 1 Cirebon. Ini contoh ya guys. Sekolah amistaz, prosentaz skor ini nggak perlu, dikasih tahun. Misalkan, 2 ribu, strip 2006. Misalkan. Oke, menambahkan kembali. Tambahkan lagi. Ini nggak perlu. Sekolah ini, SLTP N 1 Cirebon. Oke. Tahun. Tahun 2006, strip 2009. Tambahkan lagi ya guys. Tambahkan. Ini SLTA. SLTA. Negeri 1 Cirebon. Oke. Tahun 2009, strip 2012. Oke. Menambahkan lagi. Nah, ini universitas ya guys. Kita tulis. Misalkan ini gelarnya sarjana ekonomi. Sekolah. Universitas. berdikari ya. Contoh ya guys ini. Presiden skor. Ini IPK. Kita tulis 3,56. Misalkan. Tahun 2012. Sorry. 2012. Strip 2017. 2017. Misalkan. Seperti ini. Lalu tambahkan guys. Lalu simpan. Oke. Sampai S1 aja ya kita contohnya. Oke. Pengalaman. Misalkan teman-teman ada pengalaman ya. Contoh pengalamannya. Bisa di bidang pekerjaan. Atau yang menguatkan teman-teman dalam melamar pekerjaan ya. Perusahaan. Misalkan ini. Nama perusahaan. Kampus ya. Misalkan kampus judul pekerjaan. Asisten dosen. Mulai. Misalkan tulisin 2014 sampai 2016. Detail. Asisten dosen mapel ekonomi akuntansi. Misalkan ya. Oke. Misalkan ada dua atau apa. Silahkan ditulis ya guys. Pengalaman. Nama perusahaan. Kampus. Misalkan. Judul pekerjaan. Asisten dosen. Mulai 2015. Ini yang berbeda. Mungkin ada dua asisten ya. 16. Detail. Asisten dosen. Ilmu hukum. Misalkan. Ini contoh ya guys. Oke. Lalu kita simpan. Oke. Keterampilan. Kita klik di sini. Kita tambahkan. Mahir. Microsoft. Microsoft. Office. Oke. Grade-nya kita kasih lima. Karena mahir. Kita tambahkan. Mahir berbahasa Inggris. Empat. Kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ya guys. Mahir. Menggambar grafis. Misalkan. Oke. Tambahkan lagi. Mahir. Olah. Data. Excel. Oke. Kita ambil contoh empat ya guys. Lalu menyimpan. Ambilan. Objektif. Misalkan nih. Nah. Objektif di sini. Teman-teman bisa pilih. Misalkan. Kalau bingung. Jadi apa tuh. Contoh di sini guys. Nih. Menjadi seorang ini apa. Profesional. Kata-katanya ya. Saya. Menyukai. Pekerjaan. Yang penuh. Tantangan. Dan. Membutuhkan. Ketelitian. Misalkan ya guys. Lalu kita simpan. Oke. Nah. Teman-teman. Bisa cek lagi. Apakah informasi ini sudah cukup atau belum. Ini. Tinggal di. Lihat di sini guys. Lihat CV. Kita iklannya. Kita close. Nah. Semacam ini guys. Ini. Fotonya. Pilih yang modern ya. Pilih modern. Misalkan teman-teman ingin. Memilih. Contoh yang ini. Kita klik. Nah. Dia akan memproses guys. Nah. Semacam ini guys. Lalu teman-teman bisa. Unduh. Di sini. Atau warnanya juga ingin bisa dirubah. Misalkan warnanya ingin biru. Dia akan merubah menjadi biru guys. Templatenya. Tuh. Biru. Lalu kita unduh ya. Ini bentuknya PDF ya guys. Nanti. Ini. Oke. Pengunduhan selesai. Ini akan secara otomatis tersimpan di. HP kita guys. Di file. Folder. Pengelola file. Ini. Nah. Ini guys. Paling atas. CV ini ya. Klik. Nah. Bentuknya semacam ini ya guys. Oke guys. Kita telah berhasil. Demikian tutorial bagaimana cara membuat kurikulum VT daftar riwayat hidup menggunakan aplikasi HP saja guys. Apabila teman-teman suka dengan konten ini silahkan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya pada sosial media teman-teman. Dan jangan lupa ya guys. Tekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya. Biar teman-teman selalu mendapatkan video kasih baru dari setiap video yang kami upload dalam channel ini. Oke saya akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.